Intro Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita berjumpa lagi dalam perenungan harian perayah Dari Jemaat Beglehantarakan untuk edisi Selasa 15 Oktober 2024 Kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan Sebelum mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini Sebelum kita membaca dan merenungkan firmannya, kita berdoa Terpuji namamu ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Semalam telah berlalu Tuhan menyertai kami dalam peristirahatan kami Saat ini kami boleh bangun di pagi yang indah ini menikmati kasih karuniamu Tuhan Bapak yang bertanda dalam kerjaan sorga, kami akan membaca firmanmu Bahkan merenungkannya Tuntun dan sertai kami Tuhan Agar kami boleh memahami dan mengerti firmanmu Untuk kami lakukan dalam kehidupan kami di masa mendatang Terima kasih ya Bapak di sorga, berfirmanlah kami sedia mendengar Di dalam nama anak musuh Kristus kami berdoa, haleluya, amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih Bacaan kita pada pagi ini terambil dari kitab Ayub pasal 26 ayat 1 sampai 14 Di bawah perikob, jawab Ayub, siapa yang dapat mengerti kebesaran Allah Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat Dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak baik mempunyai hikmat Dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya Atas anjuran, siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu Dan gagasan siapakah yang kau nyatakan Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya Allah membentangkan utara di atas kekosongannya Dan menggantungkan bumi pada kehampaan Ia membungkus air dalam awannya Namun awan itu tidak robek Ia menutupi pemandangan tahtanya Melingkupinya dengan awannya Ia telah menarik garis pada permukaan air Sampai ujung perbatasan antara telang dan gelap Tiang-tiang langit bergoyang-goyang Tercengang-tengang oleh hardiknya Ia telah menedukan laut dengan kuasanya Dan meremukkan rahap dengan kebijaksanaannya Oleh nafasnya langit menjadi cerah Tangannya menembus ular yang tangkas Sesungguhnya semuanya itu hanyalah ujung-ujung jalannya Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya Siapa dapat memahami guntur kuasanya Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih Tuhan Tema kita pagi ini Dari pembacaan kita Yaitu Salah mengerti Dalam bahasa Toraja Biasa dikenal dengan sebutan Salah paham Saudara-saudara kekasih Tuhan Ada sebuah penggalan lirik lagu Yang dulu terkenal Dengan judul Jangan kau salah menilaiku Di dalam lagu itu Menjelaskan tentang adanya kesalahan Dalam melihat, menilai, dan mengerti tentang suatu hal Kesalahan tersebut sering terjadi juga Dalam kehidupan sehari-hari Secara khusus Dalam kehidupan bersama orang-orang terdekat Dalam keluarga Seperti pasangan Anak-anak Dan juga dalam kehidupan persahabatan Mereka seringkali menilai Salah tentang hal yang terjadi Dan bahkan berusaha mempengaruhi kita Untuk mengikuti penilaian-penilaiannya Oleh karena itu Bapak ibu dan saudara-saudara Penderitaan Ayub Membuat Ayub Semakin rapuh Dan tertekan Bildat Adalah salah satu sahabatnya pun Memberikan pandangan terhadapnya Apa yang sedang terjadi Dan bahkan mengejutkan bagi Ayub Saat itu Bildat justru salah mengerti Dan menilai apa yang dialami Oleh Ayub Dengan keras Ayub mengecam Pandangan Bildat Yang salah mengerti Tentang kemaha besaran Allah Ia menyasar Dan memprotes Pandangan Bildat itu Dan menjelaskan Tentang kebesaran Allah Adalah segala Ciptaan Dikuasai oleh Allah Itu sendiri Roh Air Dunia orang mati Bumi Awan Langit Dan laut Bahkan Semuanya Menceritakan Kebesaran Allah Segala sesuatu Berada di bawah kuasa Allah Termasuk juga Dirinya Dengan demikian Ia tetap setia Dalam pergumulan Yang dihadapinya Dengan hati bersih Dan tulus Ia berserah Kepada Allah Yang membuatnya Semakin mengerti Tentang kebesarannya Penderitaan Dijadikannya Sebagai sarana Untuk melihat Lebih jelas lagi Bahwa Allah Memang Sungguh-sungguh Berkuasa Dan mulia Bahkan Ayub Menegaskan Bahwa Hanya Hati bersih Dan tulus Yang dapat Menghadapi Pergumulan Hidup manusia Yang dapat Mengerti Tentang Kebesaran Allah Itu sendiri Bapak Ibu Dan saudara-saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Setiap Masalah Yang terjadi Dalam hidup Hendak Membuat Kita Mengerti Akan Kebesaran Allah Yang kita Alami Dalam hidup Ini Kita dapat Mengerti Dengan benar Jikalau Jikalau Agar 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 Dapat Mengerti Dan melihat Kebesaran Allah Dalam Setiap Perjalanan Kehidupan Dan dalam Menghadapi Pergumulan Kehidupan Kita Amin Firman Tuhan Bapak 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 Ibu Dan saudara-saudara Kekasih Tuhan Mari Kita Satu Dalam Doa Kepadamu Di pagi Yang Indah Ini Kiranya Tuhan Selalu Menuntun Menyerangai Setiap Umat-umatmu Yang akan Melakukan Aktifitasnya Pagi Ini Baik Yang akan Melakukan Tugas Dan Tanggungjawab Dalam Pekerjaan Baik Yang Anak-anak Kami Yang akan Berangkat Ketempat Mereka Menuntut Ilmu Tuhan Menolong Memberkati Sehingga Apapun Yang Dilakukan Di hari Ini Boleh Membawa Hasil Yang Baik Oleh Kera Pertolongan Tuhan Kami Berdoa Ya Bapak Di Surga Buat Warga Cumaat Kami Yang Sudah Lanjut Usia Tuhan Tetap Memberkati Mereka Dalam Masa Tua Mereka Biar Mereka Terus Berpengharapan Kepadamu Terus Diberkati Oleh Tuhan Sehingga Mereka Merasakan Kekuatan Kesehatan Untuk Selalu Mendekatkan Diri Kepadamu Kami Berdoa Ya Bapak Di Surga Buat Semua Rencana Rencana Dalam Kehidupan Kami Masing-masing Dalam Kehidupan Persekutuan Kami Tuhan Kiranya Menolong Memberkati Setiap Kami Sehingga Kami Boleh Wujudkan Setiap Rencana Rencana Itu Dengan Mengharapkan Pertolongan Dan Kasih Daripada Tuhan Kiranya Tuhan Juga Tetap Memberkati Warga Cemaat Umat-umat Mu Yang Saat Ini Dalam Kelemahan Tubuh Biarlah Lewat Perawatan Medis Dan Paramedis Baik Di rumah Sakit Maupun Di rumah Rumah Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Bisa Mereka Mengalami Kekuatan Bahkan Kesembuhan Hanya Oleh Karena Tuntunan Dan Pertolongan Tuhan Yang Kami Harapkan Ya Allah Bapak Yang Bertata Dalam Kerjaan Surga Kiranya Tuhan Juga Tetap Meluntun Memberkati Setiap Pelayan Pelayan Dalam Memberitakan Injil Kerajaan Allah Di Muka Bumi Ini Biarlah Mereka Terus Diperlengkapi Juga Mereka Terus Penuh Sukacita Dan Selamat Menyampaikan Kabar Sukacita Yang Daripada Tuhan Ya Allah Bapak Yang Bertata Dalam Kerjaan Surga Inilah Doa Dan Ungkapan Syukur Kami Kiranya Tuhan Tetap Menuntun Menyertai Setiap Langkah Kehidupan Kami Dari Saat Di Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Kekasih Tuhan Demikianlah Renungan Hari Yang Teraya Dari Jemaat Betlehem Tarakan Tuhan Yesus Selalu Memberkati Kita Dalam Setiap Perjalanan Kehidupan Kita Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Dan Shalom Terima Tuhan Tuhan Terima kasih.